Berpikir sesuatu yang belum terjadi, berpikir sesuatu yang mungkin terjadi, berpikir sesuatu yang kayaknya gak mungkin sih, tapi kepikiran, tapi takutnya terjadi. Dan teman-teman, bisa jadi itu disebut dengan overthinking yang membuat kita mau melakukan segala sesuatu, rasanya selalu ada hambatan, padahal belum tentu. So, akan kita bahas di video kali ini. Seringkali kita mau melakukan action sesuatu, misalnya PDKT sama cewek. Nah, ketika PDKT, nanti takut digaplok, nanti takut ditampar, nanti takut diusir, takut dicuekin, segala macem. Padahal, ya belum tentu kan, begitu kan. Terus kita mau mulai sebuah usaha, atau mungkin kita sudah mulai usaha, cuma kita ingin mencoba sebuah action yang baru. Nanti ada ketakutan, nanti kalau si toko gimana, customer kita gimana, karyawan kita gimana. Pokoknya, kita berpikir segala sesuatu yang mungkin gak akan terjadi sih. Tapi ya, takut itu terjadi, dimana ketakutan itu bisa jadi sama sekali gak terjadi. Nah, itu yang bisa menghambat kita untuk maju, untuk sukses, dan untuk kita mencoba sesuatu yang baru, itu disebut dengan overthinking. Hati-hati dengan yang namanya overthinking, kebanyakan berpikir yang gak-gak, dan itu harus kita manage sih sebenarnya. Itu sebenarnya game. Kenapa bisa ada overthinking? Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang punya rasa survival yang tinggi, punya rasa keamanan yang tinggi, sekuritas. Nah, untuk menciptakan sekuritas ya pasti, maka dia akan punya rasa kewaspadaan. Cuma kewaspadaan yang berlebihan itu malah membuat jadi, bukannya bagus, malah jadi jelek ya. Makanya kewaspadaan yang berlebihan kita sebut dengan overthinking. Nah, kenalin dulu penyebabnya, nanti baru kita ngerti, baru kita bisa tahu gimana cara mengatasinya ya. Jadi penyebab yang pertama adalah, takut berlebih mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Seperti yang saya bilang, overthinking artinya, kita takut berlebih mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Belum tentu ya, lebih baik coba aja dulu ya. Terus yang berikutnya, penyebab kita overthinking karena kita ngiri melihat kesuksesan orang lain. Ya, ngiri, aduh dia kenapa ya dia gini-gini, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Dimana belum tentu kejadian. Daripada kita ngiri, lebih baik kita utarakan bahwa, bro, gue tuh ngiri sama lu loh. Kok lu bisa ya beli mobil baru? Kok lu bisa ya beli motor baru? Jadi, overthinking-nya diklarifikasi. Ibaratnya gitu ya. Jadi, nggak usah mikirin nggak nggak, lebih baik dan baginya dipakai buat sesuatu yang lebih produktivitas daripada kita ngiri dengan kesuksesan orang lain. Next, penyebab kita overthinking adalah lingkungan yang overthinking. Karena pergaulang itu bisa menyebabkan karakter kita berpengaruh gitu ya. Kalau orang-orang di sekitar, pada banyak ngasih sugesti yang, jangan-jangan dia gini ya, jangan dia gitu ya. Kita yang biasa-biasa aja, nanti bisa kebawah. Karena kan kita nggak kepikiran ya. Kita nggak kepikiran, tapi orang lain kepikiran, yo, ternyata mungkin iya juga ya. Jadi, lingkungan overthinking bisa menyebabkan kita kebawah sifatnya. Hati-hati. Kemudian, khawatir akan masa depan. Hmm, khawatirin masa depan. Yang dikhawatirkan itu, kalau kita nggak bekerja, nggak berkarya, kalau kita nggak berproduktivitas. Kalau masa depan, itu sih, sebenarnya kita nggak tahu ya masa depan gimana. Di-planning bisa, tapi kalau dipastikan hasilnya seperti apa, kita nggak tahu. Lebih baik dijalankan saja. Oke, hindari overthinking. Daripada overthinking, lebih baik kita take action. Gitu ya. Next adalah, hindari terlalu sering menyendiri, teman-teman. Terlalu sering menyendiri, itu bisa menyebabkan kita jadi overthinking. Nggak punya teman diskusi, nggak punya teman ngobrol, nggak punya teman curhat. Semuanya serba dimakan sendiri, dipandang sendiri. Itu yang menyebabkan kita jadi overthinking. So, hindari jadi makhluk yang ansos. Teman-teman pengusahaan penggunaan, kita harus menjadi seorang makhluk sosial yang dimana kita punya teman ngobrol, teman curhat, dan segala macem. Sebenarnya gini teman-teman, saya sangat happy ya. Maksudnya bisa ngobrol sama karyawan di kantor gitu kan. Terus bisa curhat juga sama tim di kantor gitu. Evenly seorang leader ya, maksudnya gini, kadang-kadang untuk kita mungkin udah terlalu sibuk kerja, teman-teman. Kita terlalu sibuk kerja, kita terlalu nggak punya waktu, karena sudah punya keluarga mungkin. Namun, kita tetap harus butuh ngobrol daripada semuanya dipendang sendiri. Nah, teman ngobrol yang paling asik menurut saya adalah karyawan kantor. Kenapa? Karena kalau kita curhatnya urusan kantor, kenapa nggak sama orang yang lebih berkecimpung? Yaitu adalah karyawan kantor gitu. Saya pikir gitu ya. Dimana kita bisa tukar pikiran, kita brainstorming gitu kan ya, tukar-tukar ide. Nah, kalau kita punya ketakutan, takut dia lebih pintar, takut dia jadi kompetitor, ya itu udah kategorinya overthinking. Kemungkinan ada, bisa sih, cuman yang perlu kita pikirkan adalah itu kan masih nanti, masih nanti. Mungkin iya, mungkin nggak, dan itu juga masih nanti, teman-teman. Nah, kita pikirin dulu, sekarangnya tuh, sekarang gimana? Kita butuhnya apa? Nah, karena kita tahu kebutuhan kita sekarang jauh lebih urgent, jauh lebih penting daripada nanti mikir masa depan, dan ya, why not kita ngobrol-ngobrol sama karyawan kita daripada kita mikir ketakutan-ketakutan yang mungkin terjadi dan mungkin juga nggak, ya. Tapi kebetulan kita bisa terpenuhi karena kita sudah ngobrol sama tim kita. Ya, hindari pikiran-pikiran yang takut di hijack ide-nya segala macem, ya. Kalau misalnya memang ide-nya Anda di hijack sama karyawan Anda, berarti kita belum kompeten untuk menjalankan ide yang sudah kita miliki, ya. Orang lain mungkin lebih kompeten, bukan kita. Ya, tapi disitulah kita harus yang namanya ikhlas. Next, kalau misalnya kita overthinking, itu karena kita terlalu perfeksionis. Dan, it's better than perfect, itu kata Denny Santoso. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang terlalu perfeksionis, biasanya nanti nggak jalan-jalan, nggak jadi-jadi, gitu kan. Karena terlalu banyak revisi, di mana kadang-kadang revisi yang kita buat itu bertentu dibutuhkan oleh orang lain. Dan terlalu banyak revisi, terlalu pengen sesuatunya sempurna, itu menyebabkan kita overheat kepalanya. Takutnya nanti orang mikir gini, ya. Takutnya orang nanti mikir gitu. Yang mana tentu sih orang mikir gitu. Yang penting jadi dulu aja. Nanti kalau ada orang-orang ngasih komennya seperti apa, baru kita olah komennya penting apa nggak, ya. Daripada harus mikirin, nanti begini, nanti begitu, nanti begini. Nah, jalan-jalan, men. Oke? Oke, itu aja untuk penyebab overthinking. Semoga setelah kita tahu sebabnya, dan ternyata kita sudah melakukan hal tersebut. Oke, mulai sekarang kita hindari hal tersebut supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif. Nggak takut berbuat kesalahan. Karena yang namanya belajar, memang kadang-kadang nggak pasti selalu yang, selalu langsung berhasil. Bisa jadi kita gagal dulu, baru berhasil, ya. Karena kita punya pengalaman dari sana. Oke, teman-teman. Saya rasa gitu aja biar videonya nggak kepanjangan. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, productivity untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha bahan bangunan yang lebih keren, lebih sukses, dan lebih terminate segitu, ya. Terus keju. Please welcome to subscribe this channel. Kita biasanya upload info-info produk baru, produk bahan bangunan, dan juga konten seputar productivity, leadership, team building, selling, marketing, dan strategi bisnis, gitu ya. Saya rasa gitu aja, dan thank you semuanya. Salam sukses mengusaha bahan bangunan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.